Eits, mau ngapain? Tahan dulu videonya, ancas. Kalian lagi nyari VPS Virtual Private Server dengan harga murah, tapi kualitasnya bagus dan tentu saja terpercaya? Hmm, sepertinya gue tau solusinya nih guys. Jadi, kalian bisa beli VPS Virtual Private Server di Zan Store. Jadi, Zan Store ini menjual VPS Virtual Private Server tentu saja dengan harga murah, berkualitas bagus, dan tentu saja terpercaya cuy. Mantap, jadi VPS ini made by Azure Zan Store ya. Tunggu apa lagi? Beli sekarang juga VPS Virtual Private Server dengan harga murah, berkualitas bagus, dan tentu saja terpercaya hanya di Zan Store. Linknya Zan Store ada di deskripsi dan di kolom komentar video ini yang gue pin ya. Mantap, kalian baca yang benar oke? Beli VPS di Zan Store. Lanjut ke videonya. Let's go, ancas. 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 Ancak conference. An'cas. Ancak dei deskripsi. Aku suka coklatnya hingga tetesu dahi Susu Oni-chan coklat kita hingga tetesu dahi Susu Oni-chan coklat hingga tetesu dahi Susu saya Susu Oni-chan Hey what's up guys welcome back with me Tersiete ya so di video kali ini seperti biasa tapi agak berbeda ya Gua akan mereview lagi Grotopia private server tentu saja terbaru lagi nih cuy Yap mungkin di video ini juga gua ngomongnya agak santai gak buru-buru dan kebanyakan ya sedikit cerita Jadi belakangan ini ya tunggu bentar ya Kalo kalian gak mau dengerin curhatan atau bacotan gua kali ini Kalian bisa skip aja videonya dan langsung aja ke reviewnya aja ya Jadi disini gua bakal sambil ngomong-ngomong santai juga sambil mereview ya Oke Nah disini nama Grotopia private server akan gua review adalah GTGL By the way gua ini udah 3 minggu gak upload ya 3 minggu lebih kalo gak salah sih Itu sih karena ya you know Gua belakangan ini lagi agak sibuk ya di dunia real atau di kehidupan nyata gua Jadi kan gua sekarang ini udah kelas 9 ya Kelas 9 itu pastinya udah tau kalo bakal banyak ujian kalo gak tugas gitu kan Nah itu tuh guys Karena udah pengen kelulusan jadi gua udah mulai banyak ujian dan gak sempet ngurusin beberapa server yang mau di promote Jadi ya itulah alasan kenapa gua sekarang udah agak telat upload kayak misalnya Telat upload 2 minggu atau 3 minggu gitu guys Nah itu ya karena gua ya sibuk juga di dunia nyata gitu Gua bukan ngurusin urusan promote doang gitu Masih ada hal lain yang di kehidupan nyata yang harus gua kerjain gitu kan Nah pokoknya gitu lah ya Dan masih ada beberapa urusan lagi sih ya Bukan soal ujian doang Tapi ada urusan lagi kayak Gua itu sebenernya juga ada kerjaan lain selain promote gitu ya Kayak apa namanya Pemilik atau sekaligus pembuat dari robot whatsapp buat daters ya itu gua Oke Bagi kalian udah pake pasti kalian udah tau lah ya Karena buat daters itu ada di grup whatsapp gua cuy Grup whatsapp gua ada di deskripsi video ini kalian cek ya Bisa tuh Sekalian pake lah ya Oke lanjut ke promote aja nih ya Langsung ngomongin promote sambil cerita-cerita lah Oke jadi Nama Grotopia private server yang akan gua promote kali ini GTGL cuy GTGL ini ownernya dimiliki oleh iColdNV ya Mantap So disini gua akan ngasih tau dulu Bagaimana cara bikin akun di Grotopia private server GTGL Oke Tapi sebelum itu bagi kalian ingin tau bagaimana cara masuk ke Grotopia private server di Windows Kayak di komputer atau laptop ataupun juga di Android kayak di handphone atau smartphone Kalian bisa cek aja video gua yang lain ya Nah seperti yang ada di deskripsi video ini Tutorial lengkap cara masuk ke Grotopia private server di Windows kayak di komputer laptop ataupun di Android kayak di handphone atau smartphone Nah itu video kalian cek aja kalian tonton yang bener biar kalian bisa masuk ke Grotopia private servernya cuy Pokoknya kalian simak yang bener sampai paham oke Dan disini langsung aja gua bakalan ngasih tau ke kalian bagaimana cara bikin akun di Grotopia private server GTGL cuy Jadi disini kita mencet langsung connect ya Jadi di video kali ini gua sekalian sambil curhat curhat cerita cerita dikit ya Kealasan kenapa gua telat upload karena banyak yang banyak yang nanyain ke gua gitu Bang upload bang bang kapan upload bang kan gitu kan Ya pada nanyain ya akhirnya gua sekalian aja cerita gitu di video ini kan Sambil nge-promote gitu Nah ini GTGL ya Nah kita ketik Oh ya harus bikin GrotID dulu Cara bikin GrotID nya kalian pencet yang di menu pojok kanan atas ya Nah disini kalian pencet get GrotID it's free Kalian pencet Disini kalian disuruh masukin namanya Namanya itu seterserah kalian ya cuy sesuka hati kalian Dan passwordnya juga bebas terserah kalian Kalo kalian pengen pake akun ini silahkan aja password yang gua isi ini sama kayak nama gua ya Intim ters Kalo kalian pengen pake akun ini Dan password verifi ini kalian samain kayak passwordnya yang kalian isi tadi cuy Oke Email Email sih gua saranin pake email yang gak kepake atau email tumbal gitu Email ngasal juga bisa sih Tapi terakhirnya kalian tambahin at gmail.com Oke Dan jika semuanya sudah diisi dengan benar Kalian pencet paling bawah bacaan Get my GrotID Dan disini otomatis bakal ada bacaan GrotID get Tandanya akun kalian telah berhasil dibuat di Grotopia private server gtgl gtgl gl apa gl ya Pokoknya gtgl ya Dan kalian pencet continue Nah Dan selamat Kalian berhasil bikin akun di Grotopia private server gtgl cuy Dan bang Neo player bakal dapet apa aja di gtgl ini Hmm Neo player atau player yang baru bikin akun otomatis bakal dapet Di backpack ada 1 Grotpedia 50 blue gemlock 10 diamond lock Dan 1 free subscription token Ini fungsinya kaya buat super supporter gitu ya Nanti gua kasih tau lah Dan ini winter gift Ya ini kaya hadiah biasa gitu ya fungsinya Dan alat farming kaya pickaxe sama digerspad Wah gg sih Dan bukan itu doang cuy Kalian bakal otomatis mendapatkan 25 juta gems di Grotopia private server gtgl ya Nah jadi langsung aja nih gua review dulu yang subscription token ini Jadi cara pakenya itu kalian pencet dan kalian arahin ke arah badan kalian Nah Dan sini otomatis kalian namanya bakal jadi gede cuy Tuh ya obengnya juga bakal jadi gede Ini menandakan kalian itu super supporter di Grotopia private server gtgl Nah nih kalian juga bakal otomatis mendapatkan 1 alat tambahan buat farming cuy Amulet of Forge Yap ini dia Kalo gak salah sih Amulet of Forge ini ada kegunaannya juga ya Entahlah kita bakal dapet review ini Kayaknya dapet sih dapet Kita kayaknya bakal dapet review Amulet of Forge ini ya Oke sip gua berhasil ngasih tau ke kalian Bagaimana cari bikin akun di Grotopia private server gtgl Sekaligus neoplayer mendapatkan apa saja Sekarang gua akan mereview fitur-fitur menarik apa aja Yang work yang bisa yang bekerja di server gtgl ini cuy Jadi gua langsung saja login pake akun asli gua Di Grotopia private server gtgl Let's goy uncas Hehehe Yep So ya guys Gua berhasil masuk pake akun asli gua di Grotopia private server gtgl Jadi disini langsung saja ya gua record di world start Nah ini world track ini buat semacamnya opening doang sih ya Hehehe Jadi disini gua temanya bakal ngadain kayak Record sambil cerita atau record santui Mantap Enggak kayak sebelumnya ya Sebelumnya itu gua record kayak Kayak dikejar setan anjay Hehehe Ngeret cowo Nah ya kali ini gua recordnya santai Jadi maaf kalo durasinya agak lebih panjang lagi Ya karena gua sambil ngobrol sama kalian gitu kan Maksudnya sambil ya cerita-cerita aja gitu Biar ga bosen-bosen amat gitu ya Nah Jadi disini ada di world start World start itu dimiliki oleh Rai and Define Z Hmm mantap Hmm oke Mantap mantap World start ya guys Ada fiturnya Disini ada discord gtgl Nih kalian bisa join aja Join ke discordnya cuy Di discordnya ini penting banget ya Penting banget serius dah Kalo misalnya ganti host Ganti file host lagi Di grotopia previous server gtgl Tapi kalo kalian masuk ke discordnya ini Kalian bakal tau update menarik dari gtgl cuy Contohnya kayak host terbarunya Atau fitur baru gitu Atau event-event lainnya gitu Atau giveaway Di grotopia previous server gtgl Kan penting guys Nah dan lanjut aja lah Enjoy not want the way item Nah oke Jadi disini kalo kalian pengen beli item Sesuatu item Apa itu Dan ketik aja Kalian Kalian ketik aja di ya Di chatnya Garis miring buy Garis miring buy Eh Chat 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 Gue gabisa ya Ya Kalo gue owner role Tuh ya Tuh ya I called envy Pemilik gtgl Siap New player Ya ini udah gue kasih tau ya Tadi Di awal Nah Royal lock work Oke Royal lock work Kita coba review cuy Disini kalo pencet range aja Kalo yang pencet Obeng Royal locknya Nah disini nih Ada banyak settingannya Ada buat nil akses orang Akses orang mah udah biasa ya Kayak di relgt Kalo enable sama disable collecting items Ini Setau Gue Apa ini Penelan Oh Oh Souka Souka Yokata Oh gitu guys Jadi fungsinya itu Kalo misalnya kalian Klik ini Dan diatasnya ada bacaan Misalnya Visitors Can No longer Collect Dropped items Tandanya Semua player yang ada di word ini Kecuali Owner Wordnya gitu ya Atau Atau termasuk honor world sih Gatuh juga lah ya Tapi sesuai bahasa inggris disini Artinya itu Player di word ini Gak bisa Ngambil item yang ngedrop Ngedrop lagi gitu Jadi kalo misalnya ada item yang ngedrop Tapi Bacaannya Visitors Can No longer Collect Drop items Tandanya Player itu gak bisa ngambil item yang ngedrop gitu guys Ngerti gak? Ya semoganya kalian ngerti lah gitu ya Bentar nih gue coba contohin bisa gak ya Bisa ya guys Soalnya gue bukan owner world sih ya Nah Eh bisa guys Bisa loh Ini udah diaktifin Apa belum sih Waduh Toto mate Nah Ini sesuai kesimpulan gue aja ya Ini tau udah ini fiturnya kayak gimana Tapi setau gue dalam bahasa inggrisnya ini Visitors No can no longer Collect Drop items Itu Tandanya Player di word ini gak bisa ngambil item yang lagi ngedrop di word ini Kalo misalnya tulisannya kayak gitu Tapi Sedangkan kalo tulisannya Visitors Can again collect Dropped items Tandanya Player di word ini Udah bisa ngambil item lagi di word ini cuy Yang ngedrop gitu Itu setau gue dalam bahasa inggrisnya ya Tapi kalo Dalem prosedur fiturnya work atau enggaknya Itu sih gue masih meragukan Gue review jujur aja ya Jujur Tapi Mantep sih ya Menurut gue Usahanya Mantep sih buat Nge-coding Bikin fitur ini Atau gue nya aja yang kurang paham ya Bagi kalian yang pengen Nanya info lengkapnya tentang Grotopia private server gtgl Kalian bisa tanya langsung aja ke pemilik servernya Pemiliknya yang seperti gue bilang tadi i-code nv Nih gue ketik lagi nih di chat Biar kalian gak Biar kalian gak nanya ke gue lagi gitu Soalnya gue kan gak tau apa-apa Gue cuman nge-review doang cuy Nge-publikasikan server terbaru gitu ke kalian Nah itu ya I-code nv itu pemilik dari Grotopia private server gtgl Cctv disini juga work Cctv work Cara aktifnya Mana nih Biar dia Eh bentar guys Ini by the way Weternya makin lama makin mengganggu ya snow nya ya Coba Ke wetter yang agak kalem gitu diem Biar gue recordnya bisa fokus kan Nah Em Gue terus ini aja lah ya Sip Lanjut Tadi dimana dah Oh dari cctv ya Jadi kalo kalian pencet range ke arah cctv ini ya guys ya Disini kalian bakal otomatis Ya ngeliat kayak Logs-logs player gitu Yang misalnya ngedrop item Ngancurin item Ataupun juga keluar masuk world Enggak kayaknya belum ya Iya baru Oh iya baru ngambil item Sama Ngedrop item Wess Ini lognya sampai mana dah by the way Panjang banget loh Eh ini panjang banget guys Sampai bawah loh Wess Hehehe Oke Jadi disini sesuai dugaan Oke Berarti ini di lognya ini intinya Baru bisa Ehm Kayak Ngerekam gitu ya Rekam kalo ada Flyer yang ngambil item gitu Ngambil item yang ngedrop gitu Disini bakal Ada disini nih Nih ada di lognya ya Ketahuan di cctv nya Ini bisa di clear juga by the way Bisa di clear logs Kalo clear logs itu otomatis Cctv nya kinjlong Dan satu lagi Yang bisa atur sepenuhnya itu Cuman owner word Gue bukan owner word Jadi gue belum bisa atur sepenuhnya Tuh Baca guys This camera is suitable for logging action switch Was made by other people such as Moderators and super developer Hmm So 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 Wah kurang ngerti sih gue Tapi gue paham sih Ehm Beberapa Setau gue sih yang bisa atur sepenuhnya itu Cuman owner word ya guys Mantap Lanjut ke fitur selanjutnya Intinya cctv work ya Sama kayak di real gt Bukannya sama banget ya Tapi Lumayan udah agak Ehm Sebagian sama sih Karena fungsinya buat ngerekam logs-logs gitu ya Orang yang ngedrop item gitu kan Ketauan di cctv nya Dan Itu logs nya Nggak ngotak loh Panjang banget loh Jadi bisa muat sampe beberapa hari tuh ya Dan disini roll the wheel juga work Cocok buat kalian yang suka main giveaway Main Giveway atau apalah gabut gitu kan Atau juga main casino Casino haram cuy Ya serah kalian juga sih Gue nggak ngelarang Mantap ya Dan next Diggers Path Diggers Path juga work Oke kita coba ya review Gue review sejujurnya aja kali ini guys Yap Diri gue yang baru Disini gue review Diggers Path Oh Contoh Digger Item 2952 Eh Bentar Nah ini dia Sebagai contoh gue coba taro apa ya Candi layar aja kali ya Nah Candi layar ini bagusnya cuy Bentar bentar lagi record cuy Waduh ini banyak player loh Seriusan dah Maaf ya kalau word nya gue nook dulu Nah ini cara nooknya gimana dah SL bmchatnya Nah gitu kan Maaf ya kalau word nya gue nook dulu Mau recording Nah aku aman gitu kan Disini Tadi dari mana dah Dari candi layar ya Tadi candi layar apa dah Oh ya Dekat puluh Nah Oke gue coba review candi layar ya Disini ada candi layar Nah Oke Setau gue sih di Diggers Path Di Real GT itu fungsinya Buat Ngebreak Dirt kalau gak salah Dirt Selama 1 hit Secara 1 hit doang ke Dirt 1 hit atau 2 hit 1 hit ya Kalau gak salah ya Ini 1 hit kayaknya Dirt sama cave doang Tapi kalau di GT GL coba ya Oke Kalau di Diggers Path Bisa 1 hit ke semua block cuy Wah mantap Berarti fungsinya ini 3 kali lipat Dari Diggers Path biasa Kalau Diggers Path biasa itu Di Real GT fungsinya bisa Buat ngebreak Dirt sama cave doang Tapi 1 hit Selain dari block cave sama Dirt Ya gak bisa gitu Block biasa gak bisa Kalau gak salah ya Setau gue Sedangkan Diggers Path Diggers Path Bisa 1 hit ke semua block Nih Gue coba set Isit lagi nih Isit Kan ini bukan block nih ya Dan boom 1 hit dong Mantap gak Oke Diggers Path 1 hit ke semua block Diggers Path Diggers Path Dan lanjut ke Item selanjutnya Amulet Nah yang ini yang kalian Tunggu-tunggu nih ya Yang tadi di awal video Di awal video kan belum sempet Gue review ya Es Oh gitu guys Oh gitu bentar bentar Gue nyari pijakan dulu nih Nah Ini guys nih Lihat ya Lihat ya guys Ini candi layer Ini kan Vermeable Kalau tanpa Pake amulet Kalau tanpa Pake amulet Gue cuman bisa Nge-break Satu kali doang cuy Satu kali dalam satu block gitu Maksudnya Satu block doang Maksud gue Ya kayak Kayak nge-break biasa gitu Gak ada efek sama sekali Sedangkan Kalau gue pake Amulet of Forge ini Di Gretopia private server gtgl Otomatis Sekalinya gue nge-naro Atau nge-put Satu block Dan langsung Keput Tiga block cuy Sekaligus gitu Dan kalau gue break ya Gue cuman Pencet satu kali doang Nih ya Satu kali Dan otomatis Ke-break secara Tiga kali Sekaligus Juy Wah gila sih ya Jadi amulet of Forge ini Cocok banget buat kalian Yang tukang farming Tukang pekumpulan Gems gitu Ya Farmer lah Ini amulet of Forge ini Cocok banget buat kalian dah Tuh Bayangin Satu kali taruh block Otomatis Ketaruh tiga sekaligus Satu kali nge-break Otomatis ke-break Tiga sekaligus Secara satu hit Wah Berfungsi banget ya Buat farming Dan didapetinnya itu Gampang banget loh Baru main aja udah dapet loh Gak bayar apa-apa lagi Mantap ya guys Ini bonus item sih Menurut gue Mantap Kalau kayak di real gt itu Bukan kayak gini loh fungsinya Kalau di real gt itu Yang gue tau cuman efek doang Efeknya kan Gimana ya Tadi kayak gimana dah Nah Kalau di real gt itu cuman ada efek kayak gini doang guys Yang gue tau nih Mantap Amulet of Forge work Fungsinya beda dari di real gt Alias custom efek Efek bikinan dari Grotopia private server gtgl sendiri ya guys Mantap mantap sih menurut gue Boleh lah boleh lah Dan megaphone disini juga work ya guys Megaphone work Gue coba review megaphone dulu Ini buat super broadcast lah pastinya lah ya Mana ada kan megaphone fungsinya buat memperkaya diamond lock Label gemelok kan keren sih Mantem 2480 Eh salah lagi Aduh Nah kan bener ya Nah ini megaphone guys Kita coba review megaphone Satu Dua Tiga Oh bisa guys Mantap Disini kalian tulis aja pesan kalian Bebas lah Dan kalian pencet broadcast Otomatis bakal ketampil di chatnya ya Super broadcast Mantap Chatnya ini pake masih pake template lama ya Masih pake kayak semacam kode-kode lama dari Grotopia sebelumnya Tapi aslinya ini update terbaru guys Tenang aja update terbaru kok Mantap mantap Intinya megaphone work Fungsinya sama kayak di real Grotopia original server Dan next Telepon Telepon juga work Oke disini Ini Seperti biasa kalian range Kalian pencet obeng ke arah teleponnya Disini masukin nomornya 12345 yang gua tau ya Dan pencet dial Dial itu buat manggil Oh Mantep Ada daily questnya juga cuy Wah Daily quest ini jarang-jarang loh Udah di Grotopia private server ya Nah nih Daily questnya Setiap harinya ganti ya guys Ganti setiap harinya Secara random Mantap ya Fungsinya pokoknya sama kayak di real GT Kalo kalian yang pernah Yang sering banget Nyelesain dual request Pasti tau lah ya Fungsinya kayak gimana Mantap Dan next item Jammer Jammer juga work Fungsinya sama kayak di real GT Ini buat Nge-punch Oh gak bisa di range ya Cuman bisa di punch doang Yang aktifinnya Itu ya guys Secara aktifinnya di punch Dan next Semua weather Work Oh Oke Oke Kita coba weather stuff guys Biar lebih menantang Oke Kita coba review weather stuff guys Ini matiin dulu kenapa Nah Nah Mati Jadi disini ada weather stuff Kita pencet Wow Weather stuff juga bisa cuy Weather stuff sama kayak di real GT Kayaknya nih Oke gue coba Buat Nampilin item blue gemlock Dan gue coba Bentar-bentar ini gue aktifin dulu ya Biar kalian bisa ngeliat Boom Weather stuff work ya Sama kayak di real Growtopia original server fungsinya Ini grafitinya bisa kalian atur juga Spin item juga bisa Tuh ya Fungsi weather semuanya sama kayak di real growtopia original server Mantap cuy Oke Balik ke weather semuanya Biar nggak ganggu amat gitu kan Biar fokus Lanjut Anti gravity Anti gravity juga work Fungsinya sama kayak di real GT Ini gue tanpa pake wings ya guys Tanpa pake Tanpa pake wings Dan anti gravity dalam keadaan nyala Gue bisa loncat sesuka hati Sepuasnya pokoknya Unlimited jam Loncat tak terbatas Tapi kalo kalian matiin anti gravity Ya otomatis kalian nggak bisa loncat kayak Tadi Loncatnya dibatasin gitu kan Fungsi anti gravity sama kayak di real growtopia original server Mantap Winter gift work Oh winter gift yang tadi ya Ini nih Yang ini nih Untung masih ada Oke kita coba review Walaupun cuma satu doang Oh Oke Oh ini bisa dapetin random item guys Jadi caranya kalian pencet ke player gitu ya Ke player Atau diri kalian sendiri Nanti bakalan dapet random item Item secara ngacak Oke next Water bucket juga work Ya fungsinya buat player aja kayak biasa Gak usah gue review pasti kalian udah tau lah ya Dan pocket lighter Pocket lighter Pocket lighter Karena gak ada jadi gue review aja nanggung gitu ya Hmm Hmm Nah aja Kita coba review pocket lighter apakah bisa Satu Dua Tiga Wow Ada efeknya juga guys Hahaha fire fire Oke Mantep guys Pocket lighter work ya Fungsinya sama kayak di real growtopia original server Ada efeknya juga lagi Ditambah lagi dapet games gak tuh Mantep ya guys Sama kayak di real GT Fungsinya pocket lighter Dan next item Vending machine Vending machine juga work Sama kayak di real GT Si nampaknya Tuh ya bisa juga nih jual item lah Atau masih banyak lagi Hmm 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 Oh ya Mantap Dan Bisa juga diambil guys Nih Yang withdraw work lagi nih Bisa diambil juga You collected 30 diamond lock Wow Mantap gak Mantap gak Mantap gak Mantap lah ya iya kan Mantap ya guys Hehehe Nah disini bisa diampati The machine juga Pokoknya Fungsinya vending machine Sama kayak di real growtopia original server lah Mantap Dan next Portrait Portrait juga work Disini ada nama Nama helpernya ya Oke mantap sih Coba gua ubah yang bawah aja nih Waduh gak bisa guys Sayang banget Tuh ya gak bisa Yang bisa atur sepenuhnya itu cuman owner word doang Owner word nya ini Siapa nih tadi nih Si Ryan 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 divinzi Oke Ryan divinzi owner word nya Yang bisa atur sepenuhnya Portrait ini cuman owner word ya guys Pemilik dari word nya Gapapa lah ya Tapi Yang penting kalian udah liat kan contohnya kayak gimana nih Portrait Dari nampaknya sih sama kayak di real GT ya guys Tuh keliatan dari bentuknya sama kayak di real GT Fungsi Portrait Dan next Bulletin board Bulletin Gapin Up On error Oh Tadi error doang guys Error sejenak ya Error sejenak kok Tenang aja Hmm soka soka Jadi gue udah mulai ngerti guys Bulletin board ini Aslinya word Tapi belum sepenuhnya jadi Alias masih tahap ya Bisa disebut juga ada yang error dari Di bagian filenya guys Jadi harap bersabar Kalau pengen bulletin board work ini Ya sabar ya guys Lanti lagi di fix sama pemilik dari server ini Sekaligus developer nya Pada intinya Bulletin board ini Belum sepenuhnya jadi Masih tahap pengembangan Oke dan next lagi Painting easel Painting easel Painting easel juga work Oh Ini cara ngaturnya gimana ya Ini kah Atau cuma Onerward doang yang bisa ngatur Kayaknya sih Onerward doang guys Yang bisa ngatur guys Soalnya gue gak bisa mencet apa-apa loh Di painting easel Ya Onerward doang yang bisa ngatur guys Tapi dilihat dari contohnya Itu painting easel kayak gini ya Pastinya work ya Kalau udah ada contohnya mah Mantap Dan next Legendary wizard juga work guys Kita coba pencet range ke arah si kakek ini ya Kakek legend Oke sejauh ini baru ada legendary title Tapi kalau legendary item sih Itu mah bisa dibeli ya guys Bisa di trade gitu Perkiraan gue ya menurut gue Di growtopia private server gtgl Nah disini Nah disini kalian pencet Yes aja Disini bat Disini otomatis bakalan Nampilin questnya ya Stepnya sampai 20 Wah sampai 20 Berarti sama kayak di real growtopia original server Mantep sih mantep Tapi lebih mudah lagi Tapi lebih mudah lagi Karena kan disini Growtopia private server cuy Gak pake biaya Langsung aja gitu kan Mantep mantep Oke legendary wizard work Fungsinya sama kayak di real gt Cuman perbedaannya itu Baru ada legendary title Kalo buat legendary item sih Menurut gue bisa dibeli ya guys Nih misalnya gue pake legend apa ya Nah gue coba pake legendary Wings aja nih Legendary knike wings Oh Permium item guys Yo bener kan berarti item Item legendary kayak gini harus dibeli ya guys Berarti beli Oke Info lengkapnya kalian tanya aja ke pemilik dari growtopia private server gtgl Pemiliknya si icode envy Oke Itu kalian tanya ke dia Nanti Kalo misalnya ada yang pengen ditanyain lagi Seputar Growtopia private server gtgl gitu kan Ringmaster guys Ringmaster work Oke Gue coba review ya Ini kalian pencetuan sih ke arah ringmasternya Diliat dari matanya licik banget kan Nyulut guys Nah ini kalian pencet French Apa ini coy Come on Come on The monster warren Oh Soka soka Jadi gini guys Kalo kalian pengen pake ringmaster Ringmaster kayak gini ya Si komplette ini ya Kalian membutuhkan 10 golden ticket Hmm Jadi gue harus ada golden ticket dulu Oke golden ticket mah gampah mana guys bentar 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 golden ticket nah udah ada sip kita coba orange ke arah ringmaster dan boom kalian bisa langsung give 10 golden ticket dan pencet yes dan disini kalian bakal otomatis memasuki quest ringmaster tentu saja stepnya sampai 10 guys sampai 10 berarti sama kayak di real gt ya hmm gitu ya Oke sampai 10 stepnya sama kayak di real gt ringmaster membutuhkan 10 golden ticket cuy buat masuk ke questnya Oke langsung aja ke next fitur apalagi nih Oh 90% bless work Oke karena ini 90% best work jadi gua review salah satunya aja ya coba gua cari bless dan gua pilih secara random bless apa ya summer bless bisa nggak ya kita coba ya review guys nah nih summer bless eh ini mah bukan bless ini mah rambut anjay bless ini yang kayak gini guys by the way emm mana ya bless undersea bless aja ya soalnya kan itu agak cakepan guys nah nih undersea bless ini lautan bless lautan kita bisa pencet kemana aja eh bisa nggak sih waduh belum bisa guys gue coba bless yang lainnya kita coba nih yang digambar aja ya kali guys karena ini kan yang digambar itu kalau nggak salah sih namanya termonuklir best termonuklir best termonuklir best kalau nggak salah sih mana ya nih termonuklir best nah sip kita coba guys Oh iya bisa kan bisa kan tapi gua karena lagi penasaran nih ya gue coba yang ke ke-5-6 ini keps juga mayan bagus loh Oh bisa juga guys ke-5 juga bisa guys wah coba yang ke-5 aja ya ini caranya kalian pencet ke arah ke-5 nya dan kalian pencet kemana aja bebas mau kesini kek mau kesana kek pokoknya hasil seara jangkauan aja dan di sini kalau masukin nama wordnya yang pengen kalian jadiin bless ini cuy misalnya the ethers cave dan kalian pencet create otomatis bakal kalian bakalan diarahin ke wordnya ya dan di word ini ada di ethers cave mantap welcome to the means guys coba aja lah ya subscribe the ethers ct lah subscribe the ethers ct yoi mantap dan yep kita go dulu kita lihat-lihat sampai ke luar son eh nggak bisa guys kita nggak bisa nge-gost guys disini wah sayang sekali kita nggak boleh main licik ya oke di sini belum gua log by the way bisa di log juga ya bagi kalian penontonnya bagikan penonton gua yang udah nonton sampai di berasi ini tanpa di skip-skip nih word gua giveaway ini nah nih kagak gua kagak gua kasih log ya wordnya ini nama wordnya itu deters cave nih ya guys gc masuk join sekarang juga ke grotopia private server gtgl dan ambil word ini guys sebelum diambil orang orang lain mantap oke lanjut balik ke world start nah tadi dari mana ya dari best ya bless intinya disini work ya sama kayak di real gt 90% seperti yang gue review tadi oke oke dan next oke legendary item work seperti yang gue bilang legendary beberapa legendary item itu itu berbayar ya guys bayarnya kepemilik dari grotopia private server gtgl si i called nv sign disini work dari awal juga sign udah work anjir lagi yang harus di review donation box donation box juga work ya caranya kalian pencet donation nah ini ada petunjuk nih break the donation box oh ini ada agak ya betap-betap gua coba taruh lagi ya donation hmm hmm bisa nggak oh iya gitu guys oh jadi gitu guys gua ngerti sekarang gua ngerti gua ngerti jadi kalau ada error kayak tadi nih ya bentar gua tadi sekalian nge review ulangan gini nge review ulang buletin word jadi gini nih guys kalau misalnya ada tulisan an error akurat akurat gini dan ada bacaannya break the nama itemnya break the bulletin board contohnya itu berarti kalian harus nge break bulletin boardnya dulu dan kalian taruh lagi blocknya baru bisa dipakai lagi cuy berarti ini errornya itu semacam error sementara ya guys jadi harus diganti gitu kan itemnya nah nih ya kayak gini ya guys berarti bulletin board sepenuhnya worth ya cuman ya beberapa item kayak gitu kadang ngebug gitu jadi maklum aja ya harap maklum nanti juga makin lama errornya bakal dibenerin kok tenang aja tuh ya fungsinya bulletin board sama kayak diral grotopia original server bisa di clearin juga boardnya bisa di hide names juga public and add juga bisa digituin lah bisa di setting lah fungsinya sama kayak diral grotopia original server mantap ya guys ya hayo promosi dulu ya kan mantap lanjut ke donation box donation box donation box nih ya guys work ya ini bisa di give item juga tentu saja lah kalian pencet itemnya pengen dikasih misalnya nih buat lu bayangkan gue dan kalian pencet give the item otomatis itemnya bakal ditaruh di donation boxnya cuy itu ya nih buat lu bayangkan gue siap tentu saja itemnya bisa kalian ambil juga ya guys tuh ya otomatis balik lagi ke backpacknya yang bisa ambil yang bisa atur sepenuhnya cuman owner word pemilik dari wordnya ya mantap donation box dan portal juga work portal work oke nah nih fungsi portal sama kayak diral gt ini contoh settingannya kayak gini portal pertama dan portal keduanya contoh settingannya kayak gini mantap dan door juga work disini ya guys door 1 door 2 oke ini contoh settingan dari door pertama guys oke udah kalian liat kan dan ini contoh settingan kedua dari door kedua mantap dan next next fitur mclean gaya beacons work mclean work dan gaya beacons juga work sesuai dugaan seperti biasa pastinya mclean fungsinya sama kayak diral grotopia original server ya guys dan bisa diaktifin juga kalau misalnya kalian aktifin all of visitors to take remote tandanya kalian mengizinkan seluruh pelajar yang ada di word ini untuk mengambil remote dari mclean ini guys jadi kalian gak butuh lagi tuh yang namanya small lock lah builder lock lah buat ngambil locknya eh buat ngambil remote nya gitu kalian tinggal aktifin fitur all of visitors to try remote aja buat mengizinkan player mengambil remote di word ini cuy remote dari mclean ini mantap itu ya guys dapet remote nya langsung wow oke fungsinya sama kayak diral grt wah empeti bisa diubah juga ya guys itemnya change item change item tuh mantep kan oh ada yang belgam collection bisa gak sih oh masih belum bisa guys mungkin oke lah berarti pada intinya mclean ini fungsinya sama kayak diral grt eh bentar gua belum review ya cara naruh itemnya gimana bentar nih gua coba ya gua coba satu dulu drop satu oke oh gak ada berarti benar dugaan gua jadi cara cara naruh itemnya itu ke mclean ya guys ini agak beda caranya caranya naruh item ke mclean di grtopia previous server gtgl adalah pertama kalian pencet itemnya yang kalian udah setting di mclean nya dan kalian drop itemnya kalian misalnya pengen ngedropnya pengen masukin ke mclean nya misalnya ya pengen masukin ke mclean nya 50 candi layer disini kalian pencet aja 50 buat ngedrop ya dan otomatis itemnya bukan di drop cuy tapi keambil ke mclean nya tuh ya langsung keambil ke mclean mantap agak unik juga sih cara naruh itemnya beda dari relgt tapi fungsinya sama kok fungsi pada intinya buat farming juga kan dan next password door juga work guys ini password door passwordnya oke passwordnya apa kakak dan disini kalian pencet oke dan otomatis ke buka waduh ngapain gua pencet ke pintu lagi waduh gua saja lah nah ini contoh settingan dari password door ya mantap kan dan ini contoh settingan dari door yang diarahin ke password door nya oke dan disini ada growscan growscan tentu saja pastinya work ya guys kebanyakan growscan di grow2p private server itu udah banyak yang work ya dan ini contoh fitur growscan wordblocks ini bisa di scan juga ya guys search all nah tuh kalau kalian pencet salah satu itemnya nah kalian pencet salah satu gambar gambar itemnya misalnya royal log nih gua pencet ya gambarnya dan otomatis kalian bakal diarahin ke block tersebut guys yang kalian atur yang kalian pilih tadi nih kita ikutin dan boom ketemu mantap fungsi growscan sama kaya di real growtopia original server lah ya guys kalau wordblocks ini buat ngecek item-item block yang ada di word ini sedangkan floating item itu buat ngecek item-item yang ngedrop di word ini ya guys fungsi growscan intinya sama kaya di real growtopia original server hmm lumayan sih dan next item oke ini harganya harga-harga kaya subscription atau kalian misalnya pengen jadi moderator kalau pengen jadi moderator itu bayar ya guys bayar bayarnya pakai apa bang bayarnya bisa pakai duit atau pakai pakai lock di real GT oke kalau soal harganya berapa kalian bisa tanya aja langsung ke pemilik dari growtopia private server GT GL pemilik dari growtopia private server GT GL itu si i called envy guys kalian bisa tanya-tanya aja seputar info lengkap dari growtopia private server GT GL ke i called envy pemiliknya langsung mantap sip so gue berhasil review fitur-fitur menarik yang work di growtopia private server GT GL hmm lumayan sih menurut gua ya ini servernya standar by the way ini servernya kadang rame ya guys biasanya 50 orang yang online ada 50 orangnya sip mungkin itu doang yang bisa gue review dari growtopia private server GT GL bagi kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga share ke teman-teman kalian tentang youtube channel datr ct biar teman-teman kalian tahu update menarik dari growtopia private server terbaru tergokil termantul dan terupdate di tahun-tahun ini guys mantep ya dan bagi kalian belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga youtube channel datr ct dan nyalakan juga lonceng notifikasinya kenapa biar kalian tahu setiap update menarik dari video-video baru gua yang gua upload ya tentu saja maaf kalau ada salah kata dalam video ini maaf juga kalau ada kekurangan dalam video ini sering-sering baca deskripsi baca-baca komentar yang gua pin juga ya karena itu penting guys terus baca semuanya yang benar oke biar kalian nggak biar kalian nggak salah ngambil informasi gitu kan oke mantap sekian dari gua datr ct see you next time in the next video bye bye thank you so much for watching guys sayonara yare yare maaf tetep yang Sampai jumpa. Sampai jumpa.